Halo bunda, hari ini kita akan mencoba membuat bolu panggang nah ini adalah bahan-bahannya yang akan kita gunakan pertama yang harus kita sediakan adalah telur ya telur, kemudian ada tepung, tepung terigu, kemudian gula kemudian ada mentega dan juga minyak sanku kemudian bahan yang kecil-kecilnya seperti pewanginya boleh panili kemudian untuk pelembutnya boleh menggunakan soda ataupun yang lainnya nah pertama sekali kita ambil telur sebelum kita masukkan, jangan lupa kita bersihkan ya bunda agar lebih higienis kita menggunakan pelurnya 5 butir ya bunda selamat menikmati 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 masukkan gula secukupnya para bunda boleh menambahkan gulanya lebih banyak dari sini sesuai dengan selera ya bunda dan kita akan mengukur gulanya itu dengan menggunakan gelas baik itu tepungnya nanti atau yang lainnya juga kemudian kita masukkan mejena untuk pelembutnya ya bunda boleh dua dua seperti ini kita taruhkan ya bunda kemudian kita masukkan soda atau pengembang ya bunda kalau tadi pelembut kalau ini pengembang bolunya kemudian kita masukkan mentega seperti ini ya bunda jumlahnya kemudian kita mengisir kembali ya bunda sekitar tiga menit terima kasih 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 kita masukkan minyak asam ku sekurang lebih seperti ini ya banyaknya bunda kemudian kita masukkan tepung dua-dua gelas ini ya Bunda jadi segini dia jadi tidak tidak penuhnya Bunda ya satu gelas seperti ini kemudian kita akan mengisar kembali kita akan mengisar kembali untuk tempat pasir untuk memanggang bolu tadi agar bolu kita tidak gosong atau tidak mudah gosong dan tempat ini akan di boleh boleh diletakkan pasir atau tanah tapi lebih bagusnya itu diletakkan pasir agar dia lebih cepat panas juga tidak mudah untuk dingin nah seperti ini jadi ya Bunda jadi kalau udah siap semua bahannya sekarang kita bakingnya ini akan kita masukkan apa namanya nih mentega ya Bunda biar tidak lengket dia harus merata setelah selesai kita akan masukkan kecetakannya Bunda ini cara masukkannya biar dia rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini nah selamat menikmati kemudian kita taruh dia pasir kemudian baru kita nyalakan di di iya aku yang baru kita letakkan eh bikinnya munda ya pasir yang kita gunakan ini salah satunya yaitu dengan pasir ini untuk menetralkan suhu ya Bunda nah sembari menunggu yang ini masa atau mateng kita lanjutkan kembali yang seperti yang tadi Bunda selamat menikmati sebum kita angkat sebaiknya kita gini kan dulu ya Bunda pinggir-pinggirnya agar dia tidak lengket kira-kira udah agak renggang baru kita angkat ya Bunda nah cara mau mengambilnya seperti ini ya Bunda gerak-gerakkan dulu nggak biar-renggang dan juga tidak lengket ya seperti itu ya Bunda caranya ya nah itu dia Bunda ya Bunda sudah jadi selamat mencoba bolnya sudah mateng dan siap untuk kita nikmati kita coba ya Bunda bismillahirrohmanirrohim hmm rasanya sangat nikmat Bunda lembut juga sangat segar juga dan rasa gulanya sangat berasa coklatnya sangat mantap ini dia Bunda hasilnya bulunya lembut ya Bunda selamat menikmati 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 selamat menikmati